Hei tongkok jilid 26. Semek benar-benar sudah lantas enjot tubuhnya, loncat menjelat naik ke atas tanjakan, ia telah geraki. Tipu silat itu ciong tian atau seekor burung har menerjang langit, benar-benar, tubuhnya tertampak seperti melayang, sebagai burung saja. Pihak tuan rumah juga bukannya bangsa lemah, lah sudah mundur, jauhnya satu tombak lebih, setelah itu ia maju pula, rupanya ia sudah siap akan lakukan penyerangan balik. Tio Semek loncat naik, akan taruh kaki di satu undakan. Ketelakan di situ ada naik seperti tangga. Dan pihak musuh berada jauhnya dari ia empat undak. Karena ini, ia maju terlebih jauh. Dengan satu loncatan istimewa, ia lewatkan kepala musuh, hingga ia sekarang berada di mulut jalanan yang berundak-undak itu, yang ada tanah datar. Kie Kiam melihat sepak terjangnya Tio Semek yang tidak kenal takut, ia lalu menulatlah telah loncat maju dengan gunakan liong hengco anciu chiang, atau gerakan tangan yang beroma naga. Di luar dugaan, pihak penjaga jalanan, bukannya ia cegah Tio Semek, ia justru pegat si orang tua ini. Belum sampai Kie Kiam tancap kakinya, ia sudah diserang dengan satu serangan sebagai terkamannya harimau. Orang itu punya gerakan kaki ada enteng dan cepat, dan tangannya sebat sekali tetapi berat, satu tanda dari digunakannya tenaga yang besar sekali. Kie Kiam tidak mau berkelit atau menangkis serangan pihak lawan, sebaliknya, ia mau barengi menyerang, akan dahulukan musuh, maka juga, selagi musuh hendak bikin ia celaka, sambil miringkan tubuh sedikit ke kiri, tangan kirinya ia ulur, telunjuk dan jari tengahnya, yang Ia lempangkan dengan keras, ia pakai menusuk musuh itu, guna menotok jalan darah. Serangan ini ada sama berbahayanya dengan tipu siokut hunkinciu atau memecah urat sambil ciutkan tulang, siapa terkena serangan semacam ini, ia bakal celaka. Penjaga jalanan itu tidak menyangka bakal dapat sambutan demikian rupa, ia jadi bingung sekali, karena ia seperti mati daya. Lebih celaka, karena kaget, ia punya gerakan jadi lambat sendirinya. Di saat yang sangat berbahaya itu, tiba-tiba dari sebelah atas bukit ada loncat turun satu orang, gerakan siapa mirip dengan melayang turunnya segumpal mega merah, karena tangannya ada memegang bendera yang serupa warna. Dengan batangnya bendera merah itu, ia ketok lengan kanan dari Kie Kiam. Juga Kie Kiam tidak menyangka bakal datang serangan semacam itu terhadap dia, tetapi ia tidak menjadi gugup, hanya untuk menyikir dari bencana, ia lekas-lekas tarik pulang tangannya, dengan berkelit ke samping kiri, ia cio tubuhnya. Tapi ia tidak mau menyerah dengan begitu saja, ia pun penasaran, sambil bikin gerakan menolong diri secara demikian, berbareng tangan kanannya bekerja sambil berseru, sahabat baik, terimalah ini. Dengan gerakan Tok Kie Kiam liang atau pengelari mas rubuh ia hajar orang yang pegang bendera merah itu, yang membokong ia. Orang yang diserang itu gerakannya sebat sekali. Ia kibaskan tangannya, tangan kanan, ke kanan. Tubuhnya ikut bergerak, mundur, sampai lima atau enam tindak. Sampai di situ, orang yang pertama, ialah si penjaga jalanan, telah insyaf bahwa Kie Kiam ada lihai, maka untuk membantu kawannya, kalau dari tadi ia nonton saja, sekarang ia lompat maju. Adalah selagi keadaan genting itu, orang yang pegang bendera merah ulapkan tangan pada kawannya sambil di lain pihak ia tegur Kie Kiam, sahabat baik, kau orang datang untuk berkunjung, kenapa kau orang berlaku begini tidak tahu aturan. Aku datang kemari untuk menyambut tetamu, sebagaimana aku telah dititahkan oleh pangcu kita. Ditegur begitu, Kie Kiam tertawa terbahak-bahak. Kau orang bertindak dengan melawan kehendak. Tian, sahabat baik ia kata dengan tak mau mengalah. Lihat saja, dalam urusan begini kecil kau orang masih tidak mau pegang peri kepantasan. Sebenarnya dari siang-siang kau orang mesti sambut kita secara tahu aturan begini. Tetapi kau orang anggap kau orang berkepandayan tinggi, lantas kau orang tidak lihat mata pada kita, orang-orang yang tak ternama hingga kau orang terlalu menghina. Orang itu telah menjadi gusar, tetapi nafsu amarahnya ia tahan. Ia berkata pula, sahabat jangan kau terlalu menghina pada kita orang. Jikalau kau orang tetap tidak mau mengerti, baik kita orang bertempur dahulu dan kemudian baru bicara. Sahabat, mari ikut kita. Dengan geraki bendera merahnya, orang itu putar tubuhnya, dengan tidak tunggu jawaban lagi dari pihak musuh, atau kedua tetamunya, ia bertindak pergi. Tiaw Seme telah berdiri menonton dari bawah pohon, karena pertempuran telah berhenti, ia awasi saja gurunya, yang bicara sama musuh. Ia saksikan orang, dua-duanya, sudah lantas pergi, dan gurunya loncat naik ke tempat tinggi, akan awasi perginya musuh mereka, laniat susul guru itu, tetapi kia-kia mendahulukan memanggil ia. Hi, anak, kedatangan kita kemari sungguh tak sia-sia. Si orang sipian benar telah tunggu kita. Hayo, bocah, mari ikut aku, akan pentang matamu lebar-lebar. Setelah kata begitu, kia-kia melantas geraki tubuhnya, akan loncat maju, menyusul kedua orang bekas lawan mereka. Dengan segera, Tiaw Seme lari, akan susul gurunya itu. Ia gembira sekali. Orang yang bawa bendera itu berlari-lari umpama kata seperti terbang cepatnya, dari itu terang, ia hendak uji ilmu lari cepat dari dua musuhnya. Kie-kiam dan Tiaw Seme tidak mau mengalah, mereka coba mengikuti, dari itu dua-dua pihak telah berjalan seperti terbang saja. Orang yang pertama tidak ikut, ia rupanya mesti jalankan pula tugasnya, menjaga mulut jalanan kelembah. Utusan cuon rumah telah lintaskan dua jalanan kecil, yang sukar sekali untuk dijalani, sesudah itu dari jauh. Jauh sudah kelihatan petohonan haitong yang lebar, yang berupa sebagai rimba saja. Bunga-bunga sudah rontok tetapi cuaca di situ ada teduh, langit seperti kealingan mega. Di situ ada terdapat angin. Di lembah itu kedapatan banyak sekali pohon haitong, di antaranya ada menyelip rumah-rumah yang teratur rapi. Di depan rimba haitong ada satu jalanan, di muka jalanan itu berdiri dua orang dengan pakaian ringkas, masing-masing bersenjata hiece atau tempulung dan busur serta gandawanya. Mereka itu berusia kira-kira 30 tahun, kelihatannya gagah. Cepat sekali, kedua tetamu sudah lantas susul wakil cuan rumah, yang berjalan turun dengan cepat. Ketika mereka lewat di antara dua penjaga muda itu, Kia Kiam dan Seme jalan terus dengan tidak menoleh lagi pada mereka, malah mereka cepatkan tindakannya akan bisa dampingi pembawa bendera merah itu. Sesudah melalui 20 tombak lebih, mereka sampai di mulut kampung, tetapi mereka tetap jalan terus, akan masuk ke dalam kampung itu. Segera juga mereka sampai di depan sebuah rumah batu, yang berada di tengah-tengah. Si pembawa bendera berhenti bertindak, ia balikan tubuhnya. Kasihlah suratmu padaku, ia minta. Ia hadapkan Kia Kiam. Dengan cepat Kia Kiam awasi wakil cuan rumah itu, ia bersenyum tawar. Surat ia tegaskan. Kau bicara gampang saja, sahabat baik. Dari tempat ribuan li aku membawa surat, pesanan untuk aku adalah aku mesti ketemu sendiri. Sama orang yang berhak akan terima suratku ini. Surat dari Ban Chie San Chung cuma boleh disambuti sendiri oleh Pian Pang Chu dari Kang San Pang. Pembawa bendera merah itu deliki matanya, agaknya ia gusar. Kau hanya seorang suruhan, kenapa kau bersikap begini jumawa ia menegur dengan suaranya yang keras. Sahabat baik, kau seperti tidak lihat orang dengan matamu. Kau mesti ketahui, dengan suliminya muti surat dari kau, aku bukannya pandang enteng pada kau. Jikalau kau begini angkuh, sahabat baik, kau baiklah tidak usah membawa surat datang kemari, baiklah kau perintah Kiong Sin Hoa Ban Hie datang sendiri. Baru saja si pembawa bendera tutup mulutnya, atau dari dalam menerjang keluar satu orang yang segera hampiri mereka sambil terus berkata, Jadinya kau orang anggap orang yang hendak sambuti surat ada jumawa dan tidak tahu aturan. Baik. Tapi kau orang mesti ketahui, kalau kau orang tetap ingin Pang Chu yang keluar sendiri, jangan nanti kau orang menyesal. Tanda petik. Kie Kiam sambut ucapan itu dengan tertawanya berkakakan. Ia rogoh sakunya dan keluarkan satu kantong tipis warna biru, yang mana ia ulapkan di depan orang itu. Inilah dia surat yang aku bawa ia kata. Aku sudah bilang aku mau ketemu pada orang yang dialamatkan sendiri. Aku lihat kau orang tidak pantas menerima surat ini. Lagi sekali, Kie Kiam ulapkan suratnya itu yang terbungkus rapi. Orang yang baru keluar itu berumur kurang lebih 40 tahun, mukanya bersorot kuning pucat, di bawah sepasang matanya yang seperti matah, tikus, ada hidungnya yang lancip. Mulurnya diapit dengan bibir yang tipis. Mukanya terang ada muka dari silicin cerdik. Dengan tiba-tiba ia ulur sebelah tangannya, untuk menyambar surat di tangannya Kie Kiam. Kau tidak pantas menerima ini berseru Kie Kiam, yang gerakan tangannya keluar, akan sampok tangan orang, atas mana orang itu berseru sambil tubuhnya bergerak mundur, hampir-hampir ia kena tabraksi pembawa bendera merah. Adalah di saat genting itu, di muka pintu terdengar satu suara, Pangcu titahkan membawa utusan Ban Chie Sanjung masuk. Inilah suara yang membuat suasana tak menjadi hebat. Orang yang tangannya kena disampok itu, mukanya telah menjadi merah, karena sudah terang, ia telah rubuh di tangannya Kie Kiam. Berhubung dengan adanya perintah, ia lantas pergi ke samping. Lantas pintu dipentang, oleh orang yang baru datang. Kie Kiam dan Tiaw Seme tidak takut barang sedikit. Mereka lantas bertindak masuk di pintu itu. Sesampainya di dalam, mereka lihat satu ruangan yang luas sekali dengan perabotan mentereng semua, tak ada tanda-tandanya bahwa rumah besar itu diisi oleh orang tani atau orang dusun. Di ujung sebelah timur ada sebuah meja Patsianto, di situ ada berkumpul beberapa orang. Yang duduk di sebelah kanan ada Tia Thang Leong Pian Siu Hao sendiri, ketua dari Kang Sanpang. Di sebelah kiri ada It Chie Sin Kang Lnyu Liang, itu orang yang pernah datangi Ban Chie Sanjung yang ia coba bikin kalut. Yang lain-lain adalah pelayan. Kie Kiam dan Tiaw Seme maju mendekati Tia Thang Leong Si Naga Besi, mereka angkat tangan mereka. Masing-masing untuk memberi hormat. Setelah itu, yang pertama lantas berkata, kita orang datang kemari atas titahnya Chung Chu Hoa Ban Hia dari Ban Chie Sanjung, untuk haturkan suratnya. Chung Chu pun pesan kita untuk menanyakan Pian Pang Chu punya kewarasan. Tian Siu Hao pandang dengan tajam pada dua utusan itu. Kau orang berdua banyak capek, ia kata. Mana surat yang kau orang bawa? Kie Kiam angkat suratnya tetapi ia tidak jawab pertanyaan cuan rumah itu. It Chie Sin Kang Lnyu Liang berbangkit, akan hampirkan Kie Kiam, tangan kanannya ia ulur, Dengan gunai jempol dan jeriji manis dan jeriji tengah, ia jepit itu surat, yang ia tarik dengan dikageti seraya ia terus berkata dengan cepat, kau orang banyak capek. Selagi ini Uliang betot surat itu, tubuhnya Kie Kiam bergoyang dua kali, sedang kakinya It Chie Sin Kang telah bergerak setengah tindak ke samping. Surat itu telah terlepas dari tangannya Kie Kiam. Loosu, tenagamu benar-benar besar kata Kie Kiam sambil tertawa. In Ye Uliang tidak menjawab, ia hanya bersenyum mewah, dengan putar tubuhnya, ia hampiri Pian Siu Hao, Siapa sudah hulur tangannya, akan sambuti itu surat dari Ban Chie San Chung, yang ia terus buka. Itu ada sepotong surat merah. Apabila ia telah membaca, Pian Siu Hao kata pada Kie Kiam, oleh karena sangat terpaksa dan kesusu, ketika aku derikan pusatku di Hai Tongkok ini, aku telah tidak terlebih dahulu pergi mengunjungi Hoa Chung Chu di Ban Chie San Chung. Tentang kealpaanku ini, satu perbuatan kurang hormat, aku ketahui dengan baik. Hoa Chung Chu ada baik sekali, sebelum aku ketemui dia, dia sudah mendahului kirim suratnya ini, untuk memberikan pelajaran padaku, untuk itu aku merasa sangat beruntung. Adalah terlebih baik lagi kalau Hoa Chung Chu niat berkunjung kemari siang-siang, pasti aku akan menyambut dengan kereh hormat. Lantas Pian Siu Hao angkat pit dan tulis surat balasannya atas selembar kertas merah juga, surat mana ia masuki ke dalam amplop, setelah mana satu pengawalnya, yang berdiri di dekat jendela, ia perintah serahkan suratnya itu pada Kie Kiam. Setelah terima surat itu, Kie Kiam berkata, kita berterima kasih yang Pang Chu ada baik hati sudi membalas suratnya Chung Chu kita. Sekarang kita orang mau lekas-lekas pulang, akan sampaikan surat balasan ini untuk selesaikan tugas kita. Maaf, aku tidak antar pada kau orang sampai jauh, Pian Siu Hao bilang. Terima kasih, Pang Chu, jawab Kie Kiam. Apabila ia telah terima tanda pada semek yang berdiri di sampingnya, Kie Kiam putar tubuhnya akan bertindak keluar dan muridnya itu sudah lantas turut padanya. Ketika itu di kamar samping duduk satu orang, ia ini sudah lantas berbangkit dan bertindak keluar, seraya berkata, di Ban Chie San Chung, di bawah pimpinan dari Chung Chu Hoa Ban Hie, semua orang-orang ada berkepandayan luar biasa, maka juga sahabat ini seharusnya ada satu enghiong yang pasti lagi sucikan diri, dari itu aku Cie Loosu bersedia akan wakilkan cuan rumah pergi mengantarkan padanya. Ya, Cie Loosu, tolong kau wakilkan aku berkata Pian Siu. H.O.O. yang setujui tindakannya orang Si Cie ini, maksud siapa yang sebenarnya ia bisa duga? Cie Loosu ini ada Kim Too Cie Siu Sin Si Golok Emas, guru silat yang terkenal dari golongan Pak Pai atau Utara, ia tinggal di Kang Lam dan telah angkat namanya di dua provinsi Kang Soe dan Ciat Kang, tempat kedudukannya ada Cian Tong di mana ia membuka rumah perguruan silat dan mempunyai banyak murid, antaranya ada yang telah lulus ujian dan mendapat nama baik. Ia ada bersahabat dengan Pian Siu Ha O, sahabat setelah satu pertempuran, maka itu, Tia Tong Leong telah undang ia datang ke Hai Tongkok, guna membantu padanya menghadapi pihak Kiyo Shei Hie Kei. Ia telah majukan diri untuk mengantarkan Kie Kiam berdua, karena ia hendak pertontonkan kepandainya. Ia tidak puas terhadap It Cie Sinkang In Ye Uliang, siapa sudah satroni Ban Cie. Sancung dan kembali dengan unjuk rumen sombong, sementara barusan ketika In Ye Uliang hendak mengunjuk kejumawaan terlebih jauh dengan uji Kie Kiam, dengan jalan menjemput surat dengan jeriji tangan, hampir-hampir jago jeriji tangan yang Li Hai ini mendapat malu, karena tubuhnya telah kena dibikin bergerak oleh utusan dari Ban Cie Sancung. Dari sini Cie Siyusin mendapat tahu bahwa utusan pihak lawan mesti ada orang Li Hai yang lagi umpetkan diri, maka itu ia ingin mencoba, kesatu untuk uji diri sendiri, kedua supaya berbareng ia bisa bikin malu pada In Ye Uliang yang berada tinggi. Ia girang, ketika ia mau unjuk ke pandainya, Pian Siu Ha Oop pun setujui tindakannya itu. Begitulah ia bertindak untuk mengantarkan. Tio Seme telah keluar dari pintu, Kie Kiam ada bersama ia. Ketika Kie Kiam baru turun di undakan tangga, Cie Siyusin telah dapat menyusul padanya, maka berdua mereka jadi berada berdekatan. Ketika orang mendekati, mendadak Kie Kiam putar tubuhnya dengan kedua tangannya, ia rangkap bundar di hadapan dadanya, dengan kaki kanannya diangkat naik, menginjak undakan tangga sebelah atas. Aku tidak berani terima budi Loosu, yang hendak antar kita. Silakan Loosu kembali ia berkata sambil rangkap kedua tangannya yang merupakan orang hendak memberi hormat, tetapi agaknya hendak membentur tubuh orang yang sedang mendatangi itu. Kau terlalu sejuhye, sahabatku menjawab Cie Siyusin, yang juga lantas gerakan kedua tangannya. Dari sebelah atas, kedua tangan ini turun, akan menekan. Kedua tangannya pihak tamu yang berada di sebelah bawah. Dua-dua pihak dengan diam-diam telah kumpul dan gunakan tenaga mereka, maka itu bisalah diduga apa artinya kebenturnya tangan mereka satu dengan lain. Cie Siyusin tertawa besar ketika ia bikin gerakan tangannya, sedang Kie Kiem telah tarik pulang tangannya sambil enjot tubuhnya akan mencelat turun ke undakan bawah dari tangga. Cepat luar biasa si golok emas telah lompat menyusul. Tia Siyusin ek yang menoleh, melihat bahwa orang telah menyusul, ia lantas menduga bahwa orang pasti ada kandung maksud jelek, karena itu ia telah cepatkan tindakannya, malah ia lantas loncat ketanjakan pertama. Jika tadi mereka turun, sekarang mereka harus nanjak pula. Kie Kiem turut loncat, tetapi ketika kakinya injak tanah, ia telah siap dengan tenaganya, matanya dipasang tajam ke jurusannya Cie Siyusin. Guru silat dari Pak Pai ini telah loncat menyusul, ketika kakinya menginjak tanah, ia terpisah kira-kira tiga atau empat kaki di sebelah kanan dari orang yang ia susul. Dengan satu gerakan kaki ke kanan, diturut dengan gerakan kedua tangannya ke jurusan yang sama, Kie Kiem menyingkir kira-kira tiga kaki terlebih jauh, tetapi di sini, setelah ujung kaki kanannya menginjak tanah, lebih jauh ia menggeser ke kiri tiga atau empat kaki jauhnya. C. E. Lo Osu, kita tidak berani terima kehormatan dengan kau mengantarkan kita terlebih jauh demikian tampiknya. Ketika Kie Kiem mengucap demikian, C. E. Siu Yusin sudah loncat menyusul, maka lagi sekali, ia loncat mendahulukan, maksudnya akan mencegah orang mengantar, tetapi sebenarnya untuk menghalangi. C. E. Siu Yusin berada dalam bahaya, tempat di mana mereka berada kebetulan ada sempit dan ia berada di pinggiran, maka untuk tolong dirinya, lekas-lekas ia rangkap dua tangannya, dalam sikap tongcu payhut atau kacung menghormat Buddha, jadi tangannya menjurus pada lengan. Ia pun bersikap hendak membalas hormat, tetapi sebenarnya itu ada untuk pecahkan gengguan musuh. Ia hendak totok jalan darahnya Kie Kiem yang dipanggil Kiyok Taiyat. Kie Kiem tahu liyahainya ilmu totokan itu, kalau ia kena diserang, kedua lengannya bakal tak mampu digunai lagi, ia tunggu sampai tangan musuh hampir mengenai ia, ia buka kedua tangannya, dari dalam dipentang ke kiri dan kanan, lantas dari kiri dan kanan, ia rangkap pula ke dalam, untuk dipakai menggempur dada musuh. Ia bisa lakukan ini, karena serangan musuh sudah dilakukan, artinya tenaga sudah dipakai, hingga tidak bisa dipakai lagi, akan menyerang balik. Hingga, serangan jari yang liahai itu jadi seperti pecah sendirinya. C.S. Yusin terperanjat buat caranya pihak tetap melayani ia. Ia tahu, kalau ia tidak lekas berhenti, ia bisa celaka, atau kalau ia nekat, dua-duanya bisa sama-sama celaka, karena mereka akan sama-sama menyerang dengan hebat, sedang keletakan tempat ada tidak mengijankan mereka bergerak atau menyikir dengan leluasa. Maka terpaksa ia lekas tarik pulang kedua tangannya, ia rangkap itu, untuk dipakai menekan ke bawah, guna hindarkan serangan musuh ke dada. Selagi berbuat demikian dengan tangannya, kaki kanannya ia geser mundur ke kiri, hingga tubuhnya jadi menyingkir cukup jauh dari tangan musuh itu, kemudian lekas-lekas ia berkiong ciu sambil berkata, silakan sahabatku. Kie Kiam sudah lolos dari bahaya, ia pun mundur, kedua tangannya ia angkat. Loosu, nanti kita orang ketemu pula berkata ia, yang terus loncat naik, akan jauhkan diri dari guru silat dari Ciantong itu. Selagi C.E. Syuyusin mengawasi, guru dan murid itu dengan lekas mereka lakukan perjalanan pulang, keduanya ada berlegah hati, karena mereka sudah lakukan kewajiban mereka dengan tidak sampai rubuh di tangan musuh-musuh yang liahai. Dengan tiada ada rintangan mereka keluar dari hai tongkok. Kapan akhirnya mereka sampai di mulut Sancung, di sana dengan satu tanda, mereka dikasih lewat oleh penjaga-penjaga ban Cie Sancung. Tapi segera juga mereka dapat kenyataan, dalam tempo mereka berpergian, kampung mereka sudah seperti salin rupa, karena diperkerasnya daya-daya pertahanan, dari mulut kampung terus sampai ke dalam. Di dalam Cun Kong So, Hoa Ban Hie dan semua kawannya asik menantikan, ketika Kie Kiam dan Tiaw Seme muncul, untuk segera berikan laporan mereka. Kie Kiam yang bicara bagaimana ia ketemui Tia Tong Leong dan dapatkan jawaban dari tetua dari Kang San. Pang itu, yang bersedia akan menyambut kedatangan sekalian tetamunya. Selama orang bicara, Hoa Ban Hie terus awaskan dengan tajam pada itu kedua utusan, guru dan murid. Kemudian, sesudah orang bicara, ia tertawa. Apakah kau orang berdua, guru dan murid, selama di Hai Tongkok, tidak membuat aku jadi malu demikian. niat tanya. Kie Kiam, kau mesti pikir biar baik, terhadap aku Hoa Ban Hie, apabila kau sembunyikan apa-apa, itu melulu akan bikin kau mencari susah sendiri. Bagaimana jalannya maka kau orang rubuh di Hai Tongkok? Bagaimana caranya, untuk kita perbaiki itu? Sebenarnya, musuh tangguh siapa yang kau telah hadapkan? Aku ingin kau bicara sejujur-jujurnya. Terima kasih telah menonton!